Jadi, referal sistem ini sangat-sangat, tapi sayang sekali jarangkali orang memberikan satu yang namanya sistemasi referal. Lupa tau ya rugi no, ngasih iPhone, ngasih gini, dibudget woy. Referal marketing dengan cara soft selling. Nah, ternyata ada juga yang hard selling-nya. Ini gimana nih Pak Tung? Jadi, contohnya hard selling itu adalah komisi 5% kalau Anda menjualkan. Tapi banyak orang, misalnya komisi 5%, dia cuma ngomong, jadi dia tidak membantu bagaimana, ya boleh perjanjian tertulis bukan ngomong doang, tak kasih perjanjian tertulis, kalau menjualin tak kasih komisi 5%, 3%, berapa persen. Tapi kalau itu membuat orang jadi mau memberikan referal, yes. Tapi kalau Anda mau kemungkinannya lebih besar supaya mereka mau memberikan referal, Nah, Anda ada caranya, detailnya ada, yaitu permudah orangnya. Dan pertanyaannya, Kapan mereka akan mau memberikan referensi yang boleh setelah dipakai 1 bulan, 2 bulan, gitu. Jelahkan. Tetapi kalau misalnya beli sesuatu hal, beli mobil, beli properti, sesuatu hal yang terbaik ketika tanda tangan penjualan. Tanda tangan penjualan, misalnya Pak William Darmawan ini, saya tanya, Pak William, jadi apakah Bapak sudah tanda tangan, langsung saja, Pak William, apakah Bapak berkenan mendapatkan, kalau milih-milih mana? Ini kan, dengan 2 pilihan itu orang tanpa sadar dia kan sudah mengambil 2 pertanyaan yang membuat orang, Bapak kalau mau dikasih, pilih mana? iPhone 14, belum terbit, iPhone 13, atau Samsung Fold yang Z4, pilih mana Pak William? iPhone, ya? iPhone 13, gitu ya? Oh, oke, Bapak pilih iPhone. Oh, caranya sebenarnya Pak Bapak tinggal memberikan 20 nama, serta nomor handphone, sekiranya teman yang bisa beli. Setelah itu ditumpuin lagi, perhatikan Bapak-Ibu. Jadi, kan itu, bayangin, untuk memberikan nama dan nomor telepon saja, referensi sudah kita, oh, boleh. Jadi ini tanpa saran, cuma kasih nama dan nomor telepon. Iya, dan ada tambahan, Pak, sebelum Bapak memberikan nama dan nomor telepon. Tambahannya apa? Kalau nanti orangnya closing, Bapak dapat tambahan komisi 2%. Nah, itu kan sudah hard, sungguh-sungguh. Jadi pertama kali rodok soft dulu, dikasih hadiah iPhone, kasih hadiah apa, atau cincin berlian, atau apa, terus kemudian geber lagi dengan, supaya memberikan referensi dengan cara, ya, tambahin lagi. Terus kemudian, oh, boleh, 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 gitu. Nah, kasih nama, Pak, yang berpotensi, ya, kita catatin nama sama nomor handphonenya, terus kemudian, Pak, supaya kemungkinan berhasilnya lebih tinggi. Kami ada template. Nah, template-nya ini bisa soft selling, bisa hard selling. Kalau template yang hard selling, ya, terang-terangan. Langsung dari kita akan bilang gini, misalnya Pak William ini adalah salah satu dari 20 referral saya. Nah, saya kan ngomong-ngomong. Eh, Pak William, ini saya baru beli properti di sini. Ini luar biasa. Ini bengsin naik, ini naik, ini masih harga lama. Dan ini tinggal 2 properti. Harganya sekianan dan bisa nyicil sekian. Pembangunnya terpercaya. Karena ini gini, Pak William kalau tertarik, klik link ini, ya. Kalau Pak William nanti klik link ini, Pak William masih dapat tambahan hadiah iPhone. Nah, atau yang milih iPhone terakhir atau Samsung pun apa-apa. Tapi pakai link ini, ya. Nah, kalau itu langsung jualan, hard selling. Nah, bisa nggak setelah hard, kemudian kita supaya mereka jadi rodok soft, boleh. Jadi, Pak William, nanti WA-nya bentuknya begini. Jadi nggak langsung jualan, gitu ya. Eh, langsung. Eh, langsung bilang, Pak. Misalnya kalau saya, ya, klien saya adalah misalnya Pak William, calon customer baru saya. Saya adalah orang yang sudah closing, saya supaya masih referral. Kemudian saya diminta mau ngirim WA-nya kepada Pak William, WA-nya soft. Eh, Pak William, ternyata ya, ini saya baru datang di seminar yang luar biasa bagus ini. Pak Tung, di Sia Waringin. Dia juga mau ngadakan seminar, kebetulan ini ada sponsornya. Saya dapat tiket gratis, harganya 800 ribu, saya sudah dapat makan malam, dapat topik yang menarik, dapat hadiah langsung. Pak William mau datang, silahkan hubungin di link ini. Nah, begitu link, linknya sudah tercatat itu dari Pak William tadi. Nah, kemudian datang di seminar, saya bicara, Pak Williamnya dapat komisi. Enak, tau? Nah, itu ada yang namanya soft, ada yang langsung geber. Nah, ini teman-teman, jadi referral system ini sangat penting, tapi sayang sekali jarangkali orang memberikan satu yang namanya sistemasi referral. Lupa tau ya rugi, ngasih iPhone, ngasih gini. Di budget, woy. Dari awal sudah di budget. Ini jualan 1 miliar, biaya marketing gini-gini. Nanti biaya untuk mendapatkan referral, sekian. Jadi memang sudah niat. Ini perlu di budget ya, Pak Tung. Jangan tidak di budget, atau malah tidak ada budget sama sekali. Ini kan parah nih kalau begini ya, Pak Tung. Artinya kita juga perlu berkorban untuk tentunya mendapatkan investasi yang lebih besar ya, Pak Tung. Ya, jadi termasuk misalnya kalau Anda terlalu merasa, waduh komisi terlalu. Dan komisi ini macam-macam loh. Bisa yang namanya kalau pelangganan, itu namanya komisi seumur hidup. Jadi, misalnya Anda Indonesia atau media misalnya, Anda bisa memberikan. Gini loh, selama orang itu langganan tempat kita, Anda dapat diskon 10%, misalnya kan begitu. Nah, kalau ada 10 orang yang langganan gara-gara Anda, Anda gratis seumur hidup, Joss. Joss banget, Pak. Ada orang langganan seumur hidup lebih dari 10, Anda dapat komisi sudah gratis, Anda dapat komisi seumur hidup. Enak atau enak banget? Kira-kira orangnya kerjanya lebih semangat nggak dari pada komisi sekali jual terus lepas begitu aja? Pasti lebih semangat, Pak, tuh. Ada selalu bilang lagi, biayanya alalah susah. Biayanya dibajetkan, darling, dibajetkan. Sudah include di dalam komposisi harga Anda, kan begitu. Suatu. Nemanja,理os. Mediacorp. 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 Di dalam komposisi harga Anda. Entah.